Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, kali ini kita akan membahas Dimana letak dan fungsi dari box kring Serta relay mobil Daihatsu Xenia Atau Avanza tahun 2012 ke atas Nah, disini berbeda dengan tahun 2011 ke bawah Yang sudah kita bahas di video lalu Kali ini kita membahas tentang fungsi Dan letak dari sekring atau Vius Serta relay mobil Avanza Xenia tahun 2012 ke atas Sampai 2015 Oke, di bagian box kring bawah kap mesin Bagian depan Ditutupnya disini juga terdapat Ada kode dari sekring dan relay yang terletak Disini akan saya jelaskan satu persatu Oke, yang pertama kita akan bahas adalah Relay-nya dulu Untuk yang kotak besar ini Ini adalah relay Relay dari lampu kepala Lampu kepala jauh dekat Lalu, sampingnya disini Untuk relay yang berwarna putih ini adalah Relay dari horn atau telakson Lalu ada disini Ini adalah relay dari radiator Van, kipas radiator Lalu yang sampingnya ini adalah relay dari kompresor AC Jadi, sistem AC Oke, lanjut Relay sudah kita bahas Selanjutnya kita bahas Vius sekring Disini ada dua buah sekring Yang pertama ini adalah Sekring dari lampu kepala sebelah kanan Jadi, lampu kepala sebelah kanan apabila mati Bisa jadi dari sekring ini Lalu, di bawahnya disini ada Sekring lampu kepala sebelah kiri Jadi, kedua ini adalah lampu jauh dekat Sebelah kanan dan sebelah kiri Selanjutnya, yaitu 15 Ampere Ini 15 Ampere disini adalah EV Jadi, untuk sistem EV Ini sekringnya yang ini 15 Ampere ini Jika mesin tiba-tiba mati Lalu, lampu engine check tidak nyala Maka bisa jadi sekring dari EV ini putus Lalu, di bawahnya disini ada 10 Ampere Ini adalah AC AC nomor 1 Lalu, di bawahnya lagi Ini adalah lampu senja Atau lampu seri Bawahnya lagi disini adalah Tlaxon Lalu, di samping Sebelah sini Ini adalah E2B Jadi, ini juga untuk sistem injeksi Lalu, di bawahnya ada lampu rem Ini untuk lampu rem Oke, lalu di paling bawah Ini adalah backup dari tip 10 Ampere Jadi, kalau sekring ini putus Maka, tip ini tidak berfungsi atau mati Dan, ini disini adalah spare part Ini spare part untuk cadangan apabila ada yang putus Oke, lanjut Untuk sekring besar Kita mulai dari sebelah sini Disini ada 50 Ampere Ya, ini adalah EPS Atau Electronic Power Steering Karena ini sudah menggunakan power steering Elektrik Bukan pakai pompa minyak lagi Disampingnya ada IG-1 Ini 40 Ampere nih Ini adalah IG kontak Lalu, selanjutnya ada 50 Ampere Disini, ini adalah AM-1 Atau Arus yang masuk ke kontak Ya, sebelum IG Sekring utama Lalu, ini kosong Kosong Lalu, disini ada AM-2 30 Ampere Ini juga masuknya ke kontak Lalu, di bawahnya ada 40 Ampere Ini kalau standarnya Ini sebenarnya 30 Ampere Ini adalah V-use dari Radiator Van Jadi, dari kipas Radiator Lalu, disampingnya disini adalah Untuk AC Untuk sistem AC Ya, untuk sekring depan Sudah jelas Oke, kita lanjut Di box sekring Bagian dalam kabin Letaknya di bawah setir Ini dia Ini kita buka Ini kita tarik ke atas Ya Dan ditutupnya disini Juga ada panduan Dari posisi V-use Hanya disini Terletak relay Dan ditutupnya disini Tidak ada panduannya Makanya disini kita Sebutkan atau jelaskan Oke Yang pertama kita bahas Tiusnya dulu Atau sekringnya dulu Ya Disini ada Yang kosong Dan ada yang terisi Kita jelaskan Satu persatu Mulai dari Sebelah Sini Ya Yang atas Bagian Paling pinggir Ini adalah Lampu Mundur 7,5 ampere Ya Untuk lampu mundur Jadi, kalau Lampu mundur mati Maka Cek sekring Paling pinggir ini Oke Langsung saja Kita bahas Satu persatu Kita mulai Dari atas Pinggir ya Disini ada 7,5 Ya Ini Berfungsi Untuk Sekring IG Back Ya Untuk lampu mundur Jadi, kalau untuk lampu mundur Mati Bisa cek sekring ini Lalu disampingnya Disini ada Echu IG Ya Jadi IG kontak yang masuk ke Echu Ini sekelengnya Disini 7,5 Apabila sekeleng ini putus Maka mobil tidak bisa hidup Sampingnya kosong ya Lalu disampingnya ada 15 ampere Disini adalah Door lock Ya Untuk sistem Door lock Kunci pintu otomatis Lalu disampingnya lagi Disini ada Untuk lampu kompoi Lampu hajar Ya Untuk lampu Bahaya Ini Untuk lampu kompoi Atau hajar Ini Sekringnya disini Lalu disampingnya ini kosong Di Sampingnya lagi Disini ada Untuk Pematik rokok Apabila Cas HP Pada mobil tidak aktif Ya Yang ambil dari Sigaret Nah ini Sekringnya Ini Ini biasanya sering putus Lalu di Paling pinggir disini adalah Aksesoris Aksesoris untuk audio tip Dan aksesoris yang lainnya Oke Lanjut di bagian bawah Kita mulai dari sini Ini kosong Lalu disampingnya ada 7,5 ampere Ini adalah Stater Ya Sistem starter Lalu disini kosong 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 Lalu ada lagi Disini ada 10 ampere Ini adalah Untuk engine Untuk mesin ya Jadi kalau ini putus Mesin akan Mati Tidak berfungsi Lalu disampingnya disini 10 ampere Ini adalah Echu IG2 Ya Kalau Yang 7,5 tadi Ini adalah Echu IG1 Ini adalah Echu IG2 Untuk sistem injeksi Juga ini putus Maka Mobil akan Mati Tidak bisa dihidupkan Lalu disampingnya disini Ada AC Nomor 2 Ya Untuk sistem AC Lalu disampingnya lagi 20 ampere Ini adalah Untuk Wipper depan Lalu Yang terakhir disini Untuk Wipper belakang Ya Ini depan Ini belakang Untuk wipper Pengapus kaca Oke Kita Lanjut Untuk Pembahasan Fuse Besar Ya Untuk Fuse besar 30 ampere Ini adalah Power Jadi Untuk Power window Untuk Beban-beban Yang Besar Nah Ini dia Sekeringnya disini 30 ampere Oke Lanjut Ke relay Yang pertama Relay yang Paling besar Ini Ditutup Dari Petunjuk Disini Tidak Dijelaskan Tidak Tertulis Makanya disini Kita Tunjukkan Ini adalah Relay Untuk IG 1 Untuk Ignition 1 Jadi Relay ini Mengontrol Dari Sistem AC Terus Power Window Ini Kontrol Oleh Relay Ini Ya Apabila Relay ini Mati Mesin Masih hidup Hanya AC Tidak Berfungsi Normal Power Window Dan Lainnya Oke Lanjut Di Atas Disini Kosong 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 Ini Biasanya Untuk Avanza Tipe Tinggi Disini Ada Relay Untuk Foclamp Tapi Karena Ini Untuk Senia Mungkin Tidak Dirakit Untuk Foclamp Seperti Itu Lalu Disampingnya Juga Kosong Lalu Di Nomor Tiga Ini Ada Relay Ini Adalah Relay Dari Fuel Pump Jadi Ketika Kita Pertama On Contact Terdengar Suara Ada Bunyi Mendenging Itu Adalah Suara Dari Pompa Pompa Minyak Yang Berada Di Tengki Bensin Itu Yang Kontrol Adalah Relay Ini Relay Ini Hidup Berdasarkan Perintah Atau Sinyal Dari EJU Tentunya Ini Adalah Sistem EV Yang Dimainkan Adalah Positif Yang Dimainkan Di Relay Ini Positif Jadi Disini Di Kakinya Ini Ada Api Standby Satu Lalu Negatif Standby Satu Nanti Yang Dimainkan Adalah Positif Dan Akan Menyambungkan Positif Yang Satunya Diteruskan Ke Pompa Jadi Seperti Itu Lalu Di Tengah Ini Di Samping Relay Pompa Ini Adalah Relay Dari Sistem EV Ya Dari Sistem EV Jadi B Plus Yang Masuk Ke E Itu Dari Relay Ini Ya Dari Relay Ini Intinya Kalau Relay Ini Rusak Maka Lampu Engine Check Tidak Nyala Sistem EV Lumpuh Total Tidak Aktif Ini Adalah Relay Dari Sistem EV Ya Ini Penting Lalu Disampingnya Lagi Disini Adalah Relay Untuk Blower AC Kalau Blower AC Depan Tidak Hidup Nah Bisa Jadi Dari Relay Ini Jadi Ini Yang Penting Kedua Ini Harus Normal Harus Hidup Ya Karena Ini Untuk Pompa Dan Ini Untuk Sistem Injeksi Untuk Skringnya Yang Untuk Bagian Mesin Itu Yang Ini Lalu Engine Ini Lalu Ini Dan Di Didepan Juga Ada Skring EV Oke Cukup Jelas Seperti Itu Oke Disini Ada Skring Ini Tambahan Tapi Bawaan Mobil Ini Untuk V Use Dari Alarm Remote Lalu Untuk Fault Clamp Ini Relay Terpisah Untuk Xenia Ini Di Bagian Belakang Di Bagian Belakang Itu Dia Ada Fuse Dan Ada Relay Jalan Oke Cukup Jelas Terima Kasih Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Titanic